Assalamualaikum guys Apa kabar teman-teman bunda semua Semoga kita selalu sehat ya guys Di video kali ini Bunda mau buat dadar gulung ketan Kincah durian Yuk ditonton videonya Let's go Nah untuk yang pertama-tama Disini bunda mau Aron dulu ketannya ya guys Ini nanti kita Masak bersama santan Nah ini santannya Sedang-sedang saja ya guys Tidak terlalu kental dan juga Tidak terlalu encer Kemudian ini kita masak Dengan api kecil saja ya guys Kemudian diaduk-aduk Supaya bawahnya itu tidak lengket Nah setelah set seperti ini Kemudian kita kukus Nah setelah ketannya matang Kemudian kita angkat Dan kita sisihkan ya guys Nah lanjut disini Bunda mau masak Kuah kincah duriannya Kita tuangkan santan Kemudian gula merah Diaduk-aduk Sampai gula merahnya itu Mencair ya guys Nah setelah mencair Kemudian disini Bunda tambahkan Daging durian Ini yang tanpa biji ya guys ya Cuman tinggal Daging-dagingnya aja Kalau teman-teman Mau pakai yang masih ada Bijinya juga oke ya guys ya Kemudian kita aduk Sampai merata Kemudian kita cek rasa Kalau sudah oke Kemudian kita sisihkan Setelah kuah kincahnya matang Kemudian lanjut disini Bunda mau buat untuk kulit dadar gulungnya ya guys Ada tepung terigu Tepung tapioca Gula pasir Dan juga garam Kemudian disini bunda Pakai air pandan ya guys Airnya kita blender Dengan lima atau enam Helai pandan Kemudian Disaring Tetapi kalau teman-teman Tidak mau repot-repot Pakai air blender Dan pandan Bisa pakai pasta pandan aja ya guys Yang simple-simple Nah kemudian Kita aduk Sampai tidak ada Yang menggumpal-gumpal ya guys Kemudian lanjut Kita buat kulit dadarnya Nah seperti itu ya guys ya Kita lakukan Sampai adonannya habis Nah setelah selesai Kemudian disini Kita mau gulung Ketan Dan kulit dadarnya ya guys Untuk yang pertama-tama Disini bunda Mau pipihkan dulu ketannya Untuk ukurannya Bisa kita sesuaikan Dengan lebar kulit dadarnya ya guys ya Nah dipipihkan seperti itu Kemudian kita sisihkan Kemudian bunda Mau ambil Dua lembar Kulit dadarnya ya guys Nah setelah itu Kita letakkan ketannya di atas Lanjut Kita gulung Nah seperti ini ya guys ya Nah kita lakukan Sampai semua ketan Dan kulitnya habis Ya guys ya Nah setelah semua selesai Kita gulung Kemudian disini Mau bunda potong-potong Ukurannya bisa kita sesuaikan Dengan keinginan Masing-masing ya guys ya Kalau bunda disini Tidak terlalu tebal-tebal ya guys Sedang-sedang saja Nah kira-kira Jadinya seperti ini ya guys ya Nah ini dia Dadar gulung Kincah durian ya guys Ini enak banget guys Bentuknya juga cantik Dan menarik ya guys Untuk tingkat kemanisannya Bisa kita sesuaikan Dengan selera kita Masing-masing ya guys ya Nah sampai disini dulu Video bunda Sampai ketemu Di video bunda selanjutnya Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah menonton Jangan lupa like Comment dan subscribe Assalamualaikum Bye-bye guys Bye-bye guys